Rasulullah S.A.W 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 hidup selanjutnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran selain itu penelitian juga menemukan bahwa semut memiliki insinyur yang sangat profesional dalam pembangunan sarangnya karenanya binatang semut lah yang menyiapkan seluruh sarana untuk memberikan jaminan kehidupan yang aman dengan membuat tempat yang lebih di permukaan bumi untuk menghindari diri dari air dan juga membuat lubang untuk ventilasi sarangnya tersebut bahkan sarang tersebut dibagi menjadi beberapa kamar khusus untuk memberikan perawatan kepada para semut yang masih kecil dan semut lainnya untuk menyimpan butir. Pemirsa adanya insinyur di dunia semut ini tentu telah menunjukkan kepada kita semua bahwa bentuk dari sarang semut merupakan keajaiban yang Allah ta'ala ciptakan untuknya dan hal ini telah dijelaskan di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya berkatalah seekor semut, wahai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu Quran Surah An-Amal ayat 18 kemudian binatang nyamuk yang juga merupakan keajaiban makhluk hidup selanjutnya yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam hal ini siapa yang menyangka bahwa binatang nyamuk ternyata memiliki kelebihan dapat mencari tahu keberadaan seseorang melalui nafasnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan kepada nyamuk dengan berbagai teknik yang dapat menemukan gas karbon yang dijadikan nafas oleh manusia lalu menganalisis jumlah dan sumbernya selain itu serangga yang satu ini memang sangat sensitif terhadap karbon bahkan dirinya memiliki kemampuan yang tinggi terhadap perangkat yang paling rumit sekalipun dari buatan manusia oleh karena itu apakah kita semua telah menyadari akan pentingnya dari makhluk yang satu ini dan kompleksitasnya maka dari itu mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini yang membantah perkataan orang-orang kafir yang menentang disebutkan hewan nyamuk di dalam Al-Quran Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 kemudian selain itu keajaiban makhluk hidup lainnya yang telah disebutkan di dalam Al-Quran adalah Tanaman yang memakan serangga Pemirsa seperti yang kita tahu ada beberapa tanaman yang dapat memakan serangga seperti yang biasa disebut dengan tanaman pemakan serangga sesungguhnya dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan pada tumbuhan yang satu ini sebagai rezeki untuknya kemudian ditambah pula dengan perkat yang disekresi oleh kelenjar khusus pada tumbuhan dan pada saat yang bersamaan tanaman tersebut dapat mengeluarkan warna dan bau untuk menarik serangga yang ada di dekatnya dan ketika serangga mulai merapat kepada tumbuhan tersebut maka mulailah tumbuhan tersebut menghasilkan bahan-bahan untuk melakukan pencernaan dan memakannya inilah yang disebut dengan sistem estimator dan arbiter yang unik sekali berikut di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dialah Allah yang memberikan segala sesuatu pada ciptaannya kemudian memberikan petunjuk kepadanya Quran Surah Taha ayat 50 kemudian di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat Quran Surah Al-Furqan ayat 2 Masya Allah itulah beberapa keajaiban makhluk hidup yang telah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran melihat keajaiban tersebut tentu semakin meyakini kita bahwa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan seluruh makhluk hidup di dunia ini pasti memiliki manfaatnya masing-masing maka dari itu sebagai umat muslim alangkah baiknya kita selalu mensyukuri atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dunia ini Amin Sebagai umat muslim alangkah baiknya kita selalu mensyukuri atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dunia ini Amin Masya Allah Jadi ternyata makhluk hidup yang memiliki badan kecil yang mungkin suka kita anggap tidak penting atau kita usir gitu ya itu memiliki keajaiban atau keistimewaan yang sangat luar biasa Betul sekali dan tidak ada satupun di muka bumi dan alam semesta yang Allah ciptakan ini sia-sia segalanya pasti ada manfaatnya dan yang kecil sekalipun kita lihat sangat luar biasa saja ya Masya Allah Dan ini juga menjadi pengingat kita kita juga sebagai manusia bahwa kita harus selalu mensyukuri atas segala nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan Alhamdulillah Pemirsa sudah 30 menit kami menemani Anda dengan berita-berita yang insya Allah bisa membuka wawasan dan juga meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Betul Dan jangan lupa untuk follow Twitter kami di at beriman underscore ttv dan jangan lupa juga follow Instagram kami di at beriman underscore trans tv Terus sekali Dan saksikan terus berita islami siang dan berita islami masa kini hanya di trans tv Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!